ya ini ada pondok pesantren al-mursyidil amin kurang lebih 2 km nah ini dulu jalannya nggak mulus ya sekarang kita lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di channel hadirat Allah nah ini adalah kelanjutan video sebelumnya kita akan menuju ke makamnya G.H. Ahmad Bakri di pondok pesantren al-mursyidil amin gabut baru saja kita melewati tadi ya itu malintang atau masih di sini juga malintang teman-teman siapa yang tahu silahkan komen ini ada jual umpan penpancing ya ini jual kayu disini kayaknya sudah lama enggak kesini teman-teman kalau lurus lagi nanti sampai ke Pantai Tabunio terus lagi sampai ke Pantai Takisung teman-teman jadi bisa menggunakan jelur ini untuk warga-warga disini sekitar gambut juga mohon maaf terjeda sebentar teman-teman karena ya memang ada sesuatu hal jadi terjeda sebentar ya tapi nggak apa-apa nggak jauh ini jalannya kondisi jalannya juga hati-hati kondisi jalannya harus berhati-hati dikitanya teman-teman ini ada apa itu ada majelis apa ya sebelah kanan tadi teman-teman ini kalau saya lihat ya kondisi jalannya sebelah kiri dan kanan ini beda teman-teman yang di sebelah kanan kita ini agak mulus ya kalau yang di kiri ini agak sedikit bergelombang ada yang tahu enggak ya kenapa ya karena mungkin pengaspalannya beda waktu itu ya mungkin nah ini seperti ini jadi jalur ini juga cukup padat ya banyak kenderaan yang berlalu-lalang disini teman-teman nah ini padi ya saya lihat juga ada ciri-cirinya tuh terkena penyakit tungroh teman-teman kalau nggak salah sih ya dan kalau benar-benar tungroh nanti mungkin hasil pertanian disini tidak begitu maksimal ya karena memang sih ya saya dengar di wilayah gambut ini banyak yang terkena penyakit tungroh dan juga di daerah kami berikut kewala sana di Kecamatan Rantau Badaung juga banyak yang terkena penyakit tungroh ini teman-teman katanya sih ya penyakitnya nggak bisa diobatin itu ya ada petunjuknya nih semua datang desa malintang lama desa malintang juga ya masih disini ternyata ya ini sungai pupuyuh nih yang kita masukin ini sungai papuyuh ternyata ya mungkin banyak apa ya ikan papuyuhnya teman-teman ikan betok ya potong rambut disini di sebelah kanan dapat tutup nih hari ini ya ada makam nasional makam pahlawan nasional nggak salah teman-teman dan kita berarti sudah hampir dekat menuju jalan ke pondok pesantren al-mursidul amin karena kita ambil ke kanan teman-teman kalau melukuti jelur ini terus akan sampai ke kurau sana gimana ya rasanya persimpangannya ya karena sudah ini ada petunjuknya mungkin ada arah ke kanan ya kayaknya ada pesta perkawinan lagi deh iya ini ada pondok pesantren al-mursidul amin kurang lebih dua kilometer nah ini dulu jalannya nggak mulus ya sekarang kita lihat ini ada sawahnya nih teman-teman nah ini ada sawahnya ya kiri kanan kita ini sawah terhampar luas teman-teman ini karena gambut sendiri juga merupakan daerah yang penghasil beras ya yang terkenal beras gambut nah itu selain di Kalimantan Selatan ini selain beras gambut ini juga terkenal dengan baras anjir dari wilayah anjir sana ya penghasilnya ya kewatan dari Tukwala kalau kabut ini masuk dalam wilayah kebupaten Banyjar teman-teman wow coba lihat tuh banyak yang mancing kelihatan enggak teman-teman enggak kelihatan mungkin ya di video ini di sungai kecil ini jadi banyak yang mancing teman-teman itu banyak sekali mancingnya mancingnya di sawah ya udah sungai sebenarnya yang disini yang saya tahu ya di sini ramai sekali ikan nila teman-teman sudah lama nggak kesini jadi jalannya masih masih seperti dulu juga ya masih bulu masih kurang mulus belum mulus banget ya ini selamat datang di desa tambak sirang darat nah ini ya tambak sirang darat ini ada sekolah ini ya sudah padra saya tidak iya ya nggak nemu tadi sih petunjuknya ya teman-teman nah ini sawah ya di sebelah kiri kita juga ada terlihat melangsa gunung-gunung seperti Tunguro itu ya bener atau enggaknya saya kurang tahu juga teman-teman siapa tahu ada yang nonton di ada yang dari daerah sini ya bisa menarangkannya Tunguro apa enggak itu ya ini yang cari ikan nih kayaknya Oh iya masang jering ya teman-teman kata orang banjar jering itu namanya adalah ringgi Maringgir orang banjar lah nah itu ada terlihat masjid di depan sana ya ini kalau nggak salah ingat di pas di depan masjid sana kita ambil ke kiri temen-temen masuk dalam wilayah Pasar Sabtu walau nggak salah ya Pasar Sabtu gambut ada yang jual anak itik tadi ya disitu ya petunjuknya di sebelah kanan kita nah bener tuh jalurnya ada di depan masjid sana ada yang keluar masuk ya temen-temen nah mudah hari ini ramai penjerah ya karena hari ini yang bertepatan dengan hari libur nah kita masuk di sini oh masjidnya sudah berubah dari yang dulu ya udah lama nggak kesini sih nah ini Pasar Sabtu namanya temen-temen Pasar Sabtu gambut ini paling kita berjarak 500 meter lagi akan sampai ke pondok pesantren Al-Murshidul Amin dan juga sampai ke makamnya Kiai Haji Ahmad Bakri yang udah digambut ini ya nah disini kalau hari Minggu seperti ini ya selain para penziarah juga banyak orang putua santri yang menjemuk anaknya temen-temen nah ini pondoknya mungkin makam dimana ya ini putri mungkin disini kayaknya putri dulu ya iya disini pondok putrinya temen-temen makamnya mungkin ada di depan kita nah ini memakamnya disini kita masuk parkir dulu ya temen-temen masuknya dimana sini ya di depannya iya kita masuk kesini temen-temen kita parkir oh inggi 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 bisa lewat sini ya tanya teman-teman kita lewat kelewatan bisa nggak kita bisa lihat sini nggak apa-apa ya bentar-bentar teman-teman ya Hai karena baru sudah lama nggak kesini sih dan ini baru pertama kali eh bukan ya kedua kali kayaknya misalnya ziara kesini teman-teman nanti kita letakkan disini terus dulu nah sampai disini dulu ya dan sampai bertemu lagi di lain waktu dan sesempatan terima kasih yang telah menonton saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih